Assalamualaikum, halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Ruli Di video kali ini kita akan membuat brownies kukus Siapa disini yang suka brownies kukus tapi gak pandai bikin? Boleh komen-komen di bawah ya Nah, di video kali ini kita akan membuat brownies kukus yang super lembut Enak dan gampang banget buatnya Selain itu, bahan-bahannya juga mudah didapat Hampir ada di semua toko kue Teman-teman pasti penasaran cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja Makanya tonton terus ya videonya sampai selesai Eh, tapi sebelum itu boleh dong teman-teman dukung channel saya Dengan cara subscribe channel saya dan like Supaya channel saya semakin berkembang Dan saya semakin semangat bikin video buat teman-teman Terima kasih Baik, disini saya sudah punya 100 gram tepung terigu Ini saya pakai yang merek Segitiga Biru 4 butir telur ukuran sedang 100 gram gula pasir 1 saset SKM coklat 1 saset coklat bubuk isi 50 gram Pengembang saya pakai merek yang SP Dan yang terakhir Panili bubuk Baik, tepung terigu, coklat bubuk, SKM, dan panili Akan saya sisihkan dulu Kemudian saya akan mulai membuat adonan Yang pertama saya akan pecahkan telur Okey Dasidak Terima kasih Hai kemudian saya akan menggunakan SP sebanyak setengah sendok makanan gula pasir adonan ini akan saya mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi hingga adonan ini mengembang selamat menikmati sebelumnya saya sudah memasukkan terigu SKM coklat coklat bubuk dan panik kemudian saya aduk rata kemudian saya tambahkan minyak goreng sebanyak 125 ml kemudian saya aduk rata kembali untuk minyak goreng dan teman-teman boleh menggunakan merek apa saja kalau saya menggunakan minyak goreng merek silma adonannya sudah tercampur rata sekarang adonannya akan saya tuang ke dalam loyang loyangnya sudah saya olesi dengan margarin dan saya taburi tepung terigu sedikit disini saya menggunakan spatula untuk memudahkan menuang adonan ke dalam loyang adonannya sudah selesai dituang kita hentakkan loyang supaya permukaan adonan rata kemudian adonannya akan kita kukus sekarang adonannya kita kukus dan dandangnya sudah saya panaskan terlebih dahulu kita akan kukus selama lebih kurang 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil jangan lupa mengalasi tutup loyang dengan serbet agar tetesan uap tidak kena ke adonan sekarang sudah 30 menit kita periksa apakah brownies tusuknya sudah matang caranya kita tusuk menggunakan lidi kalau tidak ada adonan yang menempel ke lidi itu artinya browniesnya sudah matang kemudian kita matikan api setelah itu kita angkat browniesnya dan kita tunggu hingga dingin baru kita keluarkan dari loyang adonannya sudah dingin dan sudah saya keluarkan dari loyang dan sudah saya olesi dengan buttercream kemudian saya taburi dengan parutan keju disini saya menggunakan buttercream yang saya buat sendiri kalau teman-teman mau nanti saya akan buatkan video cara membuat buttercream selamat menikmati selamat menikmati taburan kejunya sudah selesai sekarang browniesnya kita potong-potong dan siap kita sajikan sebelum disajikan browniesnya bisa kita foto dulu kalau teman-teman mau foto makanan cantik dan instagramable boleh tonton video saya tentang tutorial foto makanan cantik pakai hp dan video saya cara motret pakai hp dan peralatan seadanya nanti saya buat linknya di pojok kanan atas video ini teman-teman bisa klik aja langsung yeay ini browniesnya sudah siap hasilnya lembut dan kelihatannya sangat enak nah gimana teman-teman gampang kan cara buatnya bahan-bahannya juga mudah didapat jangan lupa praktek ya teman-teman kalau teman-teman praktek boleh tag dan mention saya di instagram saya yang ini terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya semoga teman-teman suka video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye